bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya bapak sebuah pada pertemuan kali ini kita akan membahas aplikasi turunan bagian yang kedua disini saya sudah mendapatkan pertanyaan misalkan V adalah volume silinder mempunyai tinggi H dan jari-jari R dengan asumsi H dan R merupakan fungsi waktu oke kembali lagi kita berbicara tentang volume volume silinder sama dengan luas alas sekali tinggi ingat ya luas alas kali tinggi luas alas silinder apa? luas lingkaran sehingga hasilnya adalah P R kuadrat tingginya adalah H kali H oke ya nah sekarang bagaimana hubungan antara V R dan H dimana V volume jari-jari dan tinggi itu berubah terhadap waktu maka kita kita turunkan D V D T itu berarti sama dengan D D T terhadap PR kuadrat H ingat disini R fungsi terhadap waktu H juga terhadap waktu yang konstanta hanya B dengan demikian dan tinggi dengan D T itu berarti dengan demikian maka kita turunkan terlebih dahulu R nya berarti sama dengan V H dikalikan 2 R D R D T ditambahkan V R kuadrat D R kuadrat D H D T oke karena turunan H adalah 1 sedangkan turunan R kuadrat sama dengan 2 R ya jadi kita dapat hubungan perubahan volume terhadap waktu adalah sama dengan P H kali 2 R D R D T plus D R kuadrat D H D D T ini adalah untuk menjawab bagian yang A oke kita lanjutkan untuk yang bagian B pada bagian B disitu diketahui bahwa pada suatu waktu tinggi 6 cm berarti H sama dengan 6 cm dengan laju berarti D H D T nya saat itu sama dengan bertambah 1 berarti positif 1 cm per detik gitu ya jika jari-jari silinder 10 cm R sama dengan 10 cm dengan laju berkurang berarti D R D T nya sama dengan minus 1 cm per detik pertanyaannya berapa cepat volume silinder bertambah pada saat itu apakah volume silinder bertambah atau berkurang mari kita cek ya ingat D V D T saat R sama dengan 10 cm dan H sama dengan 6 cm diperoleh P P adalah 6 cm oh hanya 6 cm hanya 6 cm oke mohon maaf G hanya adalah 6 cm dikalikan 2 cm R nya 10 cm D R D T nya adalah minus 1 cm Oke, kita tambahkan P, R-nya adalah 10, berarti 10 kuadrat, dikalikan DHTT adalah 1, sehingga hasilnya adalah P, ini berarti 120 ya, minus 120, P kali 120, ditambah 100 P, sehingga hasilnya adalah minus 20 P, cm persegi per detik, berarti kesimpulannya volume silinder berpu, jadi, volume silinder berkurang ya, karena negatif, oke, semoga jelas, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.